Hai, selamat datang kembali di channel saya, ini adalah Oke, kembali lagi Bumper udah, sekarang Apa itu Bumper? Bumper itu yang tadi ada sebelum kita ngobrol Ada yang meledak Nah itu Bumper Oh Bumper, gemas lagi saya Iya, saya juga gemas Oke, jadi kita kembali lagi di Bookbear bareng Derry dan Rico Yes, kita hari ini akan membahas hal yang topik yang sangat lagi hot, lagi panas, lagi viral Apakah itu, yaitu Selesai, tidak selesai dikumpul, itu sesuatu fenomenal, tapi sebelumnya sekarang sudah beduk, saatnya kita untuk berbuka puasa dan saya Derry dan Derry, saya Rico akan menyantap hidangan dan mengucapkan Selamat berbuka puasa Oke, kalau begitu tentu saja, kan ini buka bersama, jadi ya kita harus berbuka dengan yang manis Teh, kemarin saya bilang es teh itu tidak ada es batunya ya tapi ini dingin, cold kan ditaruh di kulkas dan juga kita sudah ada makanan disini intinya adalah diet kita gagal sekarang ada sosis, telur, nasi kami rela menggagalkan diet ini demi kalian semua demi minimani kalian Allah jadi, guhu guve tidak jadi diet saya punya makanan dimana? itu belakang kamu dong jadi, kita akan membahas tentang selesai, tidak selesai dikumpul itu menjadi sesuatu yang viral bukan begitu, Pak Pendrico ya benar saya jujur saja saya merasa sangat bangga dan disini saya mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah membuat video dan mengirimkan ke DM saya sehingga itu menjadi viral padahal itu iseng biasa saja iseng saja mungkin teman-teman ini tidak tahu asal mulanya itu dan kenapa dilakukan selesai tidak selesai dikumpul jatuh jatuh seduk guve karena guve lapar eh, nggak kepapa jadi sebetulnya saya akan menceritakan sedikit sebetulnya itu adalah keisengan permainan dimana kalau misalnya kita lagi nongkrong rame-rame terus ada yang semua main HP pokoknya semua pada main HP itu ya kan? nah disitu tuh saat terbaik untuk mengeluarkan selesai tidak selesai dikumpul kenapa? karena saya merasa buat apa kita nongkrong kalau semua main HP apalagi main game MOBA atau apalah itu ya apa itu MOBA? saya juga baru tahu itu adalah Mobile Legends karena saya tidak main game di HP seperti itu karena ya saya anak GTA banget anak mafia banget jangan disebut elo yang nggak dibayar ya nggak apa-apa demi GTA Rockstar itu gila bener ini ngomong-ngomong guve belum makan guve sudah potong sedikit oh iya elo belum makan ini baru guve 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 enaknya enak 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 kulapet tuh ya jadi itu adalah keisengan yang bisa menjadi dampak positif untuk masyarakat asal gue berpesan disini jangan sampai kelewatan batas gitu loh jadi kita kita iseng iseng tetapi tetap dalam batasan yang wajar gitu soalnya ada beberapa yang ngirimin gue video dan videonya itu ya agak berlebihan ngerti nggak sampai kayak terlalu gimana banget gitu jadi menurut gua eh sorry ya kamu keselek minum dong oh iya jadi kalo menurut gua ya karena saya yang sebagai duta besar dari selesai tidak selesai dikong ya jadi ini ngomong-ngomong dari tadi saya belum makan saya mau cek terus ya enak ya jadi buat kalian mungkin itu bisa jadi bahan bercandaan sama temen-temen kalo lagi saya buka puasa bareng lagi rame-rame dan itu bisa mencairkan suasana juga misalkan kalian lagi nongkrong di suatu tempat semuanya sibuk bermain handphone nah dan setelah kalian mengambil HP nya itu dia akan ketawa semua otomatis itu akan mencairkan suasana dan itu akan membuka topik lagi di antara kalian jadi kurang lebih ya positif ya positif ini tuh gua akan bikin menjadi lebih gede lagi karena ini berdampak positif gua melihat ada satu peluang untuk di mungkin di viralkan tapi itu semua gak akan bisa terjadi tanpa kalian semua jadi gua meminta kepada kalian semua yang menonton video ini kalo misalnya kalian emang mau gua gak maksa kalo kalian mau kalian bisa langsung bikin video tersebut dan kalian coba kirim ke DM gua di at derizki gitu ataupun juga kalo misalnya kalian mau bikin kalian mau tag ada namanya Iko kirim ke Iko juga gak apa-apa karena Iko juga akan ngasih tau ke gua bilang oh ada nih video-videonya gini-gini jadi kalian follow juga Instagramnya Iko di at rikosuratman jadi sebenernya mungkin yang video kali ini tuh singkat karena gua cuma pengen menjelaskan asal mulai dari selesai tidak selesai kumpul begitu ya tapi yang jelas adalah gua tetap mengingatkan kalian bahwa jangan berlebihan gitu jangan sampai yang terlalu gimana banget lihat juga mood dari korban jangan sampai moodnya lagi ya lagi mood swing lah begitu ya terus kalian mau ngambil handphone nya akan terjadi perkilisian iya jadi sebenernya ada positif ada negatifnya juga tergantung dari kalian-kalian aja sebenernya intinya adalah lihat situasi Sikon gitu apakah pas saat ini bisa masuk nih bercandaan atau nggak itu tergantung kalian gitu loh nah karena gua yang meracuni kalian iya kan jadi harus gua ingetin nih jangan sampai kalian kelewat batas gitu loh itu mungkin tips dan trik dari Bapak Deris dan Bapak Enrico juga ya kurang lebih seperti itu untuk kali ini kita kan hanya mengupas tentang itu saja kurang lebih ya oke jadi cukup sekian video untuk kali ini ini emang singkat emang nggak terlalu banyak yang kita bisa bahas karena gua disini pengen ngingetin ke kalian dalam membuat video selesai tidak selesai dikumpul sebenernya itu gampang kalian bisa lakuin dimana aja tapi ingat harus lihat situasi nah itu tuh itu yang paling penting tuh oke dan jangan lupa saya tip buat video hashtag selesai tidak selesai dikumpul nah tuh jadi mari kita memviralkan dan memberikan energi positif kepada orang-orang yang selalu generasi menunduk kita bikin dia agak naik dikit gitu oke jadi gua ngajak lu semua berpartisi sapi salah berparti berpartisi pasi itu yes pasi oke jadi tetap stay tune dan kalau buat kalian yang baru menonton video ini kalian bisa subscribe dulu dan nyalain notifnya karena video ini akan di upload setiap jam 6 sore tiap hari selama bulan puasa ingat jam 6 salah 6 oke saya Derry saya Rico kita ketemu lagi besok di video buka bersama Derry dan Rico selesai tidak selesai dekumpul hai hai hai